Intro Hi, welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku Olin saat ini aku lagi ada di rumah sakit mitra keluarga Bekasi Timur, ngapain? aku mau menghadir satu acara blogger gathering yang bertemakan angiografi, diagnostik, dan terapi so far sih yang aku baca ini ini satu alat untuk mendeteksi pembuluh darah gitu, kelainan pada pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, aku juga gak tau sih lebih jauhnya itu angiografi itu seperti apa yang pasti acaranya ini akan disertai dengan hospital tour jadi nanti aku akan memperlihatkan dalamnya itu seperti apa, rumah sakit mitra timur, ini seperti apa sekaligus mendengarkan acara talk show tentang angiografi itu ngasih keseruanan seperti apa, tonton terus ya sampai selesai sebelum aku mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe video aku ya aku udah sampai nih di lantai 5 rumah sakit mitra Bekasi Timur acaranya sih kayaknya sih mulai jam sengah dua atau jam satu cuma sekarang lagi lunch lagi makan siang dulu sama di tempat dekat pendaftaran itu ada kita bisa cek bulan darah gratis secara gratis kalau misalnya bayar kalau misalnya 285 ribu aku pengen sih nyobain bersama yuk ini baru ya iya caranya tinggal di ini jadi masukin misalkan nih jarumnya bisa kita nantuk sendiri satu, dua, dua, dua tergantung kulitnya dan setelah itu kita bukain ini ya boleh di keringin dan di keringinnya tuh gak boleh ditiup ya di ini aja oh, nanti biar makan aja nih kalau kita ditiup itu nanti bisa kena bakteri mulut kan kita gak tau ya ini tinggal diinin aja kunci mulut iya iya hei hei kaget hehehe 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 setelah itu ini tinggal masukin aja alatnya Ini tinggal dingin aja di dono Ini normal ya Yang biru rendah Kalau yang tinggi udah Yang koran yang udah tinggi Ya kalau sebaiknya Kalau kita membuat pemeriksaan 2 jam setelah makan Itu 100 sampai 140 Tapi kalau misalkan udah makan Dia bawah 100 Dan ini udah ada jamnya Udah ada tangannya Dan ini hasilnya harus di jam 4 Dan ini target buat penghasilkan gula darah Kita bisa kita ubah sendiri Yang ini pilihan kegiatan ini Maksudnya buat peninyat aja Dengan hasil gula darah segini Misalkan kita udah makan Atau puasa gitu Itu bisa kita atur Misalkan nih tadi mbak sudah makan ya Kita klik Nanti ditulis komentarnya Nanti tadi makan apa Tadi makan apa Sebelumnya Nasi sama ayam Makan nasi sama ayam Kita bisa tulis Setelah kita udah tulis Kita bisa kita check Hasilnya Nah nanti kita bisa check nih Berbulan-bulan tergantung memori HP Setelah kita check Kita mau kirim Misalkan nih Mau kirim lewat WA Bisa Kita juga bisa kita Hapus juga gitu Nanti tinggal dihapus Sampai mau kirim email juga bisa Dan disini kita ada lagi grafiknya Nah grafiknya tuh bisa terlihatkan dalam 1 hari 7 hari 14 hari 30 hari Dan sampai 60 hari Jadi bisa gula darahnya terkontrol gitu Lebih enak Kalau yang sudah punya diabetes ya Materi pertama dibawakan oleh Dr. Fritz Sumantri Usman Neurologis dan Interventional Neurologis Atau lebih tepatnya Dr. Zaraf Dr. Fritz menjelaskan secara detail Tentang penyakit stroke Jiri-jirinya Tipe Serta faktor penyebabnya Apa dari penyakit stroke itu sendiri Penanganan pada penyakit saraf Disupu juga neurointervention Atau tindakan yang dilakukan Pada pembuluh darah di otak Untuk membuka sumbatan Trompectomy dan Tombolisis Masangan ring Pada pembuluh darah di otak Yaitu melalui 2 cara Melalui diagnostik Atau diagnosis Dan terapetik Atau terapi penyembuhan Dr. Fritz menjelaskan secara detail Tentang penyakit stroke Jiri-jirinya Tipe Serta faktor penyebabnya Dari penyakit stroke itu sendiri Stroke sangat erat Laitannya dengan pembuluh darah Jika ada salah satu pembuluh darah Yang tersumbat Melalui angiografi Inilah bisa diketahui penyebabnya Angiografi adalah Pemeriksaan pembuluh darah Menggunakan Z kontras khusus Dan memanfaatkan ronsen Prosesnya sekitar setengah Sampai 2 jam Kalau tidak ada indikasi yang serius Pasien dapat pulang Di hari yang sama Setelah selesai Info baru buat saya Bahwa Dr. Fritz menjelaskan Bahwa penyakit stroke Bukan hanya milik orang tua saja Tapi Juga bayi berusia 3 bulan pun Bisa terkena stroke Selanjutnya adalah Mendengarkan materi Dari Dr. Fritz Bas Salamah Tentang penata laksanaan terkini Penyakit jantung Dan pembuluh darah Mendengarkan materi seperti ini Jadi seperti flashback Aku jaman-jaman kuliah Bekerja kembali tentang Struktur jantung manusia Penanganan penyakit jantung ini Melalui diagnostik Kateterisasi Yaitu Suatu tindakan Diagnostik minimal Infansif Berupa masukkan Tube catheter Kedalam arteri Atau vena Kemudian didorong Menuju jantung Selanjutnya Mendengarkan penjelasan materi Dari Dr. Dhani Pratama Tentang diagnostik Dan terapi bedah Vaskular Dr. Dhani Ini spesialis penyakit Yang berhubungan Dengan pembuluh darah Seperti varices Diabetes Dan sebagainya Setelah mendengarkan materi Dari Dr. Dhani Sesi Q&A Pun dimulai Setelah Acara talk show selesai Makan siang Kemudian para peserta Diajak untuk hospital tour Dan Salah satu ruangan Yang kami kunjungi Adalah ruang Kateterisasi Yang ada Di lantai 2 Terima kasih telah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah ruang tindakan Segala yang berhubungan dengan diagnostik kateterisasi pembuluh darah Semua di cek di sini Dan ini adalah alatnya yang sebesar ini Kalian tahu ini apa? Ini adalah tempat penyimpanan ring Tempat yang masih baru Cycle seperti ini Dan bentuk ringnya seperti ini loh Seperti per ya Dan suster tuti menjelaskan dari monitor ini Kita bisa mengetahui aktivitas atau keadaan yang terjadi pada jantung pasien Terima kasih telah menonton! Di monitor seperti ini kita bisa memantau pada saat pemasangan ring Saat tindakan pasien juga tidak dibius total Tapi sadar Makanya dipasang musik supaya pasien agar merasa rileks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami juga didemokan Kami juga didemokan cara pemasangan alat pacu jantung seperti ini Dan jujur saja saya baru tahu loh Ternyata alatnya seperti ini loh Di sini juga ada ruang monitor yang fungsinya untuk memonitor segala aktivitas yang dilakukan dalam ruang kata terdiri Terima kasih telah menonton! 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 dilakukan oleh masing-masing dokter yang pertama itu dokter Faris bahan tentang penyakit jantung terus juga ada dokter Sarafi dokter Fritz terus yang ketiga dokter bedah vaskular oleh dokter Bani sama-sama berhubungan sama pembuluh darah yang jelas sih kalau aku nggak ikut acara ini aku aku jadi nggak tahu kalau ruang katedrisasi itu atau ruang angiografi itu seperti apa dan penanganan yang terbaik untuk kalau misalnya seandainya kita terjadi stroke misalnya keluarga kita atau teman kita tuh kita harus seperti apa apa memang harus segera ke rumah sakit kalau misalnya penyakit diabetes terus terus juga penyakit yang anything lah yang berhubungan sama sarap jantung itu kan penyakit mematikan ya katanya nomor dua ke nomor satu ya kalau misalnya nomor satu deh ya aku lupa-lupa inget waktu si dokternya bilang yang pasti kita harus waspadalah istilahnya sama pembuluh darah ini dan yang aku bikin amazing juga di ternyata di rumah sakit Bekasi Timur itu lumayan cukup lengkap ya untuk untuk peralatannya semua dan mereka bisa memberikan pelayanan selama 24 jam jadi misalnya kalau ada orang yang membutuhkan pelayanan berhubungan sama jantung saraf atau pedagang sekuler yang tadi aku bilang yang ketiga ketiga hal ketiga penyakit inilah istilahnya jadi siapapun bisa datang ke rumah sakit Bekasi Timur untuk dilakukan tindakan setahu aku sih kalau rumah sakit lain sih kayaknya sih enggak 24 jam on call aja tadi juga waktu aku ke ruang angiografi aku juga jadi tahu namanya pemasangan ring itu seperti apa pemasangan ring pada jantung pembuluh darah ternyata seperti itu yang bayangan aku ring itu kan cincin gitu ya pikir gede kayak cincin ya cincin yang dijari nantai bukan kayak per gitu ya intinya aku banyak tahu lah ya intinya membuka mata lah bahwa dan juga itu bukan penyakit yang murah pasti mahal kalau kamu bertanya harganya aku juga sempat bertanya harganya kepada suster yang jaga disitu mereka juga tidak bisa memberikan harga yang yang pasti mereka cuma bisa memberikan harga yang rinsenya aja sekitar 12-15 kalau nggak salah pas 10-15 pokoknya harganya segitu tergantung kondisi tergantung penyakitnya juga tergantung kelasnya juga sama seperti kayak melahirkan juga atau penyakit-penyakit lain pokoknya tergantung kelasnya juga kalau untuk ditanya BPJS aku kurang tahu yang pasti mereka menerima asuransi segala jenis asuransi kalau setahu aku ya kalau sempat-sempat aku dengar sih seperti itu waktu penjelasan di talkshow dan overall itu aja yang bisa aku sharing dari hasil dari aku ikut acara blogger gathering bersama sakit mitra Bekasi Timur semoga sharing aku bisa bermanfaat untuk kamu semua yang membutuhkan informasi tentang penyakit atau anything yang berhubungan dengan penyakit dan rumah sakit mitra Bekasi Timur yang baru pertama kali mampir channel aku jangan lupa ya like and subscribe-nya sampai ketemu di video selanjutnya thank you for watching see my video bye